Bayangan ke arah kanan atau kiri. Di Sepharnavipan Nusantara pada masa yang lebih tua lagi jauh sebelum zaman Veda 6500 sebelum Masehi telah ada ajaran yang dianuti yaitu Dharma. Ajaran asli Nusantara kaum Saka Nenemo yang kita, disinilah sumber awal ajaran, Dharmic Original. Nusantara terdahulu adalah tempatnya, belajar, bangsa lain. Mereka melihat dan mencatat menyalin dan membawa pulang, ilmu dari Nusantara dan fakta nyata ini dicatat oleh pesiara Tiongkok yang datang ke sini untuk belajar. Perhatikan, catatan lainnya perjalanan pesiara Tiongkok Fahien 399-414 Masehi dari teks bahasa Mandarin, tertulis. Dalam perjalanan 2 tahun menumpang kapal dari dan ke Cina, ia mendapat bencana di perjalanan lautnya berlabuh di Javad Vipa dari sana kembali ke Cina, tiba di Santung lalu ke Nanking. Setelah berjalan dengan cara ini selama lebih dari 90 hari, tiba di sebuah wilayah bernama Javad Vipa, di mana Brahmanisme berkembang, sementara pandangan lain dalamnya tidak layak untuk dibicarakan. Tiongkok Fahien tinggal di Javad Vipa 2 tahun dan berhasil mendapatkan salinan. Vinaya Pitaka dari Maisa Sakandirga Gama dan Samyukta Gama Sutra juga Samyukta Sanjaya Pitaka. Semua kitab-kitab ini tidak diketahui di tanah hati. Di sini kita bisa saksikan ya, tentang Borobudur yang sudah dilihat oleh Pahuan. Jadi Pahuan ke Pulau Jawa itu, beliau tidak menyebarkan atau bukan menyebarkan ajaran yang dicetuskan oleh Yang Mulia Sidarta Gautama. Tapi beliau Pahuan itu ke Jawa belajar. Kemudian pulang ke negerinya, dia membawa kitab yang disebut Vinaya Pitaka, Maisa Sakandirga Gama, Samyukta Gama Sutra, Samyukta Sanjaya Pitaka. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pelajar Tiongkok yang bernama Pahuan itu ke Pulau Jawa ya, dia terdampar di Pulau Jawa setelah mungkin dari Sumatera. Itu dia belajar tentang ajaran asli Nusantara yang bernama Dharma. Dia pulang ke negerinya dengan naik kapal dari pedagang besar. Dia membawa Pinaya Pitaka, Maisa Sakandirga Gama, Samyukta Gama Sutra, Samyukta Sanjaya, dan Pitaka. Dan semua kitab-kitab itu tidak diketahui di tanahan. Jadi beliau Pahuan itu baru tahu kitab-kitab itu ada di Nusantara. Karena dia disebutkan tidak diketahui di tanahan. Jadi tidak benar kalau Pahuan itu menyebarkan Buddhism. Tapi sebenarnya beliau Pahuan itu ke Pulau Jawa belajar. Kemudian saat dia pulang, membawa kitab-kitab. Kita bisa lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya tentang Borubudur yang dilihat oleh Pahuan di Jawa Diba. Setelah memperoleh karya-karya Sansekerta ini, ia ikut kembali dalam kapal seorang pedagang besar. Yang di dalamnya terdapat lebih dari 200 orang dan dengan kapal yang lebih kecil di dalamnya untuk cadangan dari bahaya navigasi laut. Ku ini melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa 664-667 Masei, menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman Nirwana yang agung. Penterjemahan ini dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra, yaitu ilmu tentang kehidupan setelah kematian di Nusantara ini bernama Suvarga. Teks literasi kata, Suvarga ini ada pada rilif dasar bangunan Borubudur dan bukan tertulis Nirvana atau Nibana. Ini bukti Borubudur bukan dan tidak berdasar ajaran Buddha yang dicetuskan yang mulia Sidarta Gautama. Perhatikan apa yang dilihat dan dicatat bersiaran Tiongkok di Pulau Jawa oleh Fakuan 337-422 Masei. Kita akan melihat penjelasan tentang Pahuan tahun 337-422 Masei, Pahuan atau Paksian itu sudah ke Pulau Jawa dan dia menyaksikan yang sekarang kita lihat itu yang disebut dengan Candi Mendut. Ini diambil dari buku catatan Pahian Bahasa Mandarin yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Inggris. Kita saksikan ya, Pahuan itu melihat Mendut kemudian dia melihat Borubudur. Ini catatan yang ditulis oleh Pahian abad keempat ya, 337-422 Masei di Pulau Jawa. Kita saksikan. Di Javad Vipa atau Pulau Jawa saat ini, di atas bukit telah didirikan sebuah menara besar jarak antara keduanya 15 yujana, dengan tinggi 470 kaki dihiasi dengan emas dan perak, disempurnakan dengan setiap zat berharga. Di sisi menara didirikan sang haramah yang disebut Abayagiri, berisi 5.000 imam. Mereka juga membangun aolah yang ditutupi dengan ukiran emas dan perak, disatukan dengan semua zat berharga di samping aolah ditanam pohon. P itu, ketika tingginya sekitar 220 kaki, pohon itu mulai condong ke arah Tenggara. Raja memerintahkan untuk membuat 9 penopang pohon, tapi akar pohon tetap menembus penopang itu dan akar keluar hingga 20, menembus bungi. Di bawah pohon itu didirikan sebuah kapel, di tengahnya ada sosok patung dalam posisi duduk. Di tengah-tengah aolah ini ada sosok patung, tingginya sekitar 22 kaki. Seluruh tubuh berkilau dilapisi dengan 7 sat berharga. Di tangan kanannya memegang mutiara yang nilainya tak ternilai, yang dilihat dan dicatat pahuan pada saat ini bernama Mendut. Jadi jelas ya, pahuan ke Pulau Jawa itu dia menyaksikan ada bangunan yang saat terdahulu itu di samping Mendut sekarang ini ada pohon besar. Sampai saat sekarang pun kita masih bisa lihat sisa pohon besar itu yang masih ada, jenis pohonnya kemungkinan sama. Jadi yang dia lihat pahuan itu ada aolah besar, di dalamnya ada patung, kemudian patung itu dihiasi dengan jat-jat berharga, mungkin perak, di tangan patung itu ada mutiara yang berharga. Jadi abad 4 itu, tahun 377 Masehi itu, pahuan sudah ke Pulau Jawa dan dia melihat yang ini disebut Candi Mendut dengan bukti-bukti yang ditulisnya yaitu patung, kemudian aula, nah itulah sebenarnya yang sekarang disebut Candi Mendut. Jadi pahuan sudah melihat Candi Mendut di tahun 377 Masehi. Jadi pahuan ke Pulau Jawa belajar tentang ajaran leluhur nusantara yang teridentifikasi bernama Dharma, kemudian dia pulang membawa kitab-kitab. Jadi tidak benar kalau peziarah Tiongkok di antaranya pahuan yang terkenal Itsing itu menyebarkan ajaran yang dicetuskan yang mulia sidarta keutama dalam hal ini adalah Buddhis. Sekali lagi saya jelaskan di sini ya, saya tidak sedang menistakan atau menyudutkan suatu ajaran agama, tapi saya sedang mengklarifikasi tentang catatan kesejarahan Indonesia. Kita lanjutkan saat pahian di Pulau Jawa ini dia menyaksikan apa yang sekarang disebut dengan Candi Borobudur. Kita lanjut. Jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan didirikan kapal dengan konstruksi luar biasa di mana ketujuh sat berharga telah digunakan, keraja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan Brahmanis. Yang ketat, orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini melakukan ritual kepercayaan yang telah lama ada. Yang disebut kapal oleh pahuan saat ini bernama Borobudur. Ya, di sini pahuan masuk ke dalam kota lebih jauh lagi, dia bilang setelah dari mendut ya, itu dia melihat bangunan besar yang ditulisnya di dalam kapal. Bukunya itu yang disebut dengan kapal. Jadi ada bangunan besar yang luar biasa. Masyarakat dan rajanya melakukan ritual yang telah lama ada. Sekali lagi, yang telah lama ada. Dan disebutnya oleh pahuan itu Brahmanis. Brahmanis. Jadi pandangan lain tidak layak dibicirakan di area yang disebut pahuan kapal. Dia sebutnya seperti itu ya. Ajaran lain tidak layak diperbincangkan di sekitar itu. Jadi tidak ada pandangan-pandangan ajaran lain yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau keraja di situ. Dan sekali lagi ya, Ini bukan buddhist. Kalau buddhist pasti pahuan tidak lagi bawa bukunya ke negerinya. Karena buku-buku buddhist itu ditulisnya tidak ada. Yang di negerinya pahuan itu di Tiongkok sana kan kalau memang buddhist sudah ada di sana. Tapi itu sangat berbeda dengan buku-buku kitab-kitab yang ditemukan bahwa bahkan dibawa oleh pahuan ke negerinya. Yang dia sebut itu tidak ada ditemukan di tanahan. Kemudian saat dia melihat kapal yang disebutnya kapal itu saat ini disebutnya candi buru-buru oleh publik. Dia bilang tidak ada pandangan lain dibicarakan di situ. Jadi itu jelas membuktikan bahwa masyarakat sekitar itu bukan buddhist. Tapi disebutnya Brahmanik. Nah Brahmanik inilah sebenarnya ajaran Brahma, ajaran Dharma. Bahwa Brahmanik ini kan terkenal di India sana, ajaran yang mendasari lahirnya Buddha, Jaina, dan di masa selanjutnya itu Hindu. Jadi Brahmanik. Jadi ajaran Brahmanik itu bersumber dari sini, dari Nusantara. Tepatnya di Pulau Jawa saat pahuan ke sini dibuktikan dengan melihat mendut, kemudian dia melihat kapal. Yang di kapal ya, kemudian ajarannya Brahmanik, kemudian kitab-kitabnya yang tadi dibawa di ketanahan itu ada Dirgagama, Pitaka, apa namanya tadi yang tadi itu ya. Kita lanjut lagi. Perhatikan sekali lagi, apa yang dilihat dan dicatat persiaraan Tiongkok di Pulau Jawa oleh Fabuan 337-422 Masehi di Jafar Vipa atau Pulau Jawa saat ini. Yang disebut kapal oleh Fabuan saat itu adalah bangunan yang kini bernama Borobudur. Jadi abad 4 Masehi tepatnya 337-422 Masehi Fabuan sudah melihat Borobudur. Ini fakta sejarah nyata bahwa Borobudur tidak dibangun pada abad 8 Masehi, seperti perkiraan Kasmarin. Jadi terbukti bahwa pahuan di tahun 337-422 Masehi di Pulau Jawa, yang masa dahulu disebut Jawa de Vipa, itu dia sudah melihat bangunan besar yang ditulisnya di bukunya itu, di catatan perjalanannya itu dengan sebutan kapal. Ini membuktikan bahwa Borobudur tidak dibangun 824 Masehi, seperti perkiraan Kasparin saat menulis desertasinya untuk mengambil gelar doktor dengan penelitian Borobudur, gitu ya. Bisa dipahami ya bahwa Borobudur dibangun 824 Masehi itu tergugurkan oleh catatan pahuan yang ke Pulau Jawa. Kita lanjut. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya. Bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Awal tahun Saka adalah 6123 Masehi. Pada tahun 5391 Masehi, mulai dibangunnya bangunan Megah bernama Fuana Cakapala di Jawa, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 Masehi dibangun Candi Megah dengan 3 induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata, kini terpublikasi bernama Prambanan. Kita review ya. Jadi sebenarnya perhitungan awal tahun Saka itu salah kalau seandainya kita memakai angka 78 Masehi sebagai awal penghitungan tahun Saka. Seandainya kita berasumsi menggunakan awal Saka yang ditemukan Pak Kozim itu 6123 Masehi, maka berdirinya Borobudur, berdirinya Prambanan, juga situs-situs lainnya bisa kita temukan, bisa kita riset, kita bisa teliti. Untuk sementara waktu, saya bisa berasumsi, berpikiran kemudian menemukan kapan Borobudur itu dibangunnya. Jika kita memakai penghitungan awal tahun Saka di Prasasi itu 6123 Masehi, maka didapatkanlah pendirian Borobudur itu yang bernama Buana Sakapala itu 5391 Masehi. Juga candi yang sekarang bernama Prambanan itu namanya Paranata, dibangun 5082 Masehi. Dan semua ini angka-angka tahun dan penamaannya ini adalah masih asumsi subjektif Santo Sabah. Jadi diperlukan akan datang adalah uji materi atau para peneliti atau siapapun berkumpul untuk meneliti ulang, berpikir orang, mendapatkan pertama, awal Saka itu berapa, kemudian pendirian candi-candi situs-situs di Nusantara itu kapan, namanya apa, kita harus teliti ulang. Ini berdasarkan hanya asumsi satu orang yang bernama Santo Sabah. Jadi diperlukan penelitian ulang, riset kembali oleh para ilmuwan-ilmuwan. Jadi di sini saya menawarkan awal Saka itu 6123, kemudian candi-candi di Nusantara itu nama dan tahunnya adalah seperti tertarik di sini. Untuk kita uji, untuk kita diskusikan, untuk kita riset, untuk kita mengkaji ulang, tidak menggunakan catatan-catatan sejarah versi penjajah. Sekali lagi ya, kita harus riset, revisi ulang, rekonstruksi ulang, membuat historiografi ulang pencatatan sejarah di Nusantara. Tidak lagi menggunakan catatan sejarah versi kira-kira, pensi ambigu, apalagi versi penjajah. Kita lanjut. 1882 sebelum Maseri dibangun candi megah dengan tiga hindu bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranatha, kini terpublikasi bernama Prambanan. Fahami dengan baik-baik, candi ini Prambanan bukan candi Hindu. Semua yang tampil di candi ini adalah ajaran asli Nusantara Dharma, yang dibawa kaum Saka menjadi kikal bakal terlahirnya ajaran Hindu di India. Hindu di India secara formil ada dengan tambahan isme baru ada tahun 1830 di era kolonialis Inggris di sana. Sedangkan... Jadi, Hindu ditambah isme itu ada di India di era kolonialisme Inggris di India. 1830-an. 1830-an itu Hindu ditambah isme itu baru ada 1830 di era kolonialisme Inggris di India. Sedangkan bangunan ini sudah ada 5082 sebelum Masihi. Jadi, tidak benar kalau Prambanan ini dianggap berdasarkan Hindu India. Paham ya? Jadi, tidak benar jika Prambanan ini dianggap berdasar atau berdasar ajaran Hindu India. Tidak benar. Jadi, sejatinya Prambanan dan situs-situs yang ada di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Baik Hindu maupun Buddha. Jadi, sejatinya ajaran yang tergambar di candi-candi di Nusantara itulah. Itu adalah teridentifikasi ya. Saya temukan itu ajarannya bernama Dharma. Dan Dharma itu sudah monoteis sebelum adanya ajaran yang bernama agama masuk ke Nusantara. Dharma itu sudah monoteis. Jadi, sudah mempercayai adanya, sudah mempunyai konsep berpaham kepada satu Tuhan. Yang disebutnya Tuhan pada saat masa dahulu itu yang, H-Y-A-N-G, yang teridentifikasi saat ingin melakukan ibadah dengan penyebutan sembah yang, menyembah yang, menyembah yang satu Tuhan, yang widi tunggal, acintia. Nah, di Nusantara itu penyebutan nama Tuhan itu berbeda-beda di Kalimantan, di Papua, di NTT. Tapi, mengidentifikasikan sudah percaya pada konsep satu Tuhan. Kita lanjut tentang Hindu di India, yang perbedaan Hindu di India dan Hindu di Nusantara. Kita lihat dari konsep pemahaman tentang apa yang disebut Siwa. Tuhan Candi ini sudah ada 5082 sebelum Masei, jauh sebelum secara formal terlahir Hindu yang mendapat dengan tambahanisme tahun 1830. Paranata, kini terpublikasi menjadi perambanan. Paranata mempunyai arti menata ulang. Menata sesuai dengan bentuk dasar ajaran, matahari, sebagai supercahaya. Bukan menyembah matahari, dengan filosofi lima warna cahaya utama atau pancawarna. Fahami ini ajaran asli Nusantara, bukan Hindu India. Yaitu, cahaya putih di timur disebut Urwa, tempat Hiyan Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Darsina, tempat Hiyan. Brahma, cahaya kuning di barat disebut Fasima, tempat Hiyan. Maha Dewa, cahaya hitam di utama disebut Utara, tempat Hiyan Iswara. Ya, kita review ulang ya. Jadi, Wisnu, Iswara, Brahma, Maha Dewa itu bukan Tuhan. Tapi, pengejauhan tahan dari sifat-sifat Tuhan ya. Pengejauhan tahan dari sifat-sifat kemaha esaan. Dan itu tergambarkan atau disimbulkan, divisualisasikan dengan simbol matahari. Dengan gambar-gambar yang menggambarkan itu ada Dewa Iswara, Brahmana, Mahadewa, dan Wisnu. Sekali lagi, itu bukan Tuhan. Itu bukan konsep atau nama yang dituhankan. Nah, kalau di, inilah yang membuktikan bahwa Hindu, yang ajaran asli Nusantara yang sekarang ini ternamakan Hindu sejak 1953 itu. Sekali lagi, saya ucapkan. Yang ternamakan Hindu, ajaran asli Nusantara yang ternamakan Hindu sejak 1954. Itu berkonsep kepada monotis. Wisnu, Iswara, Brahma, Mahadewa. Ini bukan Tuhan. Tapi, Tuhannya tuh yang tersebut adalah Hyang. Hyang. Itu ya. Hyang. Yang widi tunggal. Yang widi wasu. Kalau di Bali, acintia. Itu adalah konsep monoteisme. Monoteisme. Berkonsep kepada satu Tuhan. Sedangkan yang di India sana, itu berkonsep kepada politeisme. Banyak-banyak Tuhan. Jadi, ada pula di India sana ya. Wisnu, Iswara, Brahma, Mahadewa ini dijadikan Tuhan. Diejawantahkan berbentuk fisik. Dan itu dituhankan. Jadi, secara global, Hindu yang ada di India itu berkonsep kepada politeisme. Kalau kita bisa dapat simpulkan ya. Memahami atau berkonsep banyak Tuhan. Jadi, Wisnu, Iswara, Brahma, dan lain banyak itu dituhankan. Jadi, konsepnya adalah politeisme. Nah, lebih jauh lagi kita bisa melihat bedanya Hindu di India dan Hindu di Nusantara pada konsep pemahaman tentang siwa. Kita lanjut. Warna cahaya di pusat disebut mana? Tempat. Kian siwa yang melebur atau menyatukan. Kian siwa atau siwa. Ini kemudian di luar Nusantara disalah artikan menjadi sebagai dewa perusahaan. Fahami? Ya, jelas ya. Kalau pemahaman di Nusantara tentang siwa itu adalah pelebur. Meleburkan segala, tadi simbolisasi warna, ada merah, ada hitam, ada putih. Dilebur dengan pengistilahan siwa. Jadi, siwa itu melebur segala warna. Jadi, segala warna dilebur untuk menjadi sesuatu yang tidak terpahami. Itulah yang Tuhan gitu ya. Penggambaran dan bukan fisik. Tapi kalau siwa di India disana, itu dipisikan kemudian dituhankan. Itu beda konsep pengertian siwa di India dan siwa di Nusantara seperti itu. Jadi, siwa di luar Nusantara, khususnya dalam hal ini adalah siwa di India, itu ditapsikan sebagai dewa perusahaan. Dewa perusahaan kalau di India. Nah, kalau di Nusantara, siwa itu adalah pelebur, melebur, menyatukan, menyatukan menjadi ketiadaan. Jadi, menggambarkan Tuhan yang tidak bisa dipahami, tidak bisa dirabah, tidak bisa dipikirkan, dan beda dengan manusianya gitu. Jadi, siwa itulah yang melebur. Bukan dia itu perusahaan kalau di Nusantara. Tapi, kalau di luar Nusantara, khususnya di India, itu dianggap sebagai dewa, tapi yang merusak. Nah, itulah beda konsep pengertian pemahaman tentang siwa. Kita lanjut. Prambanan bukan berdasar ajaran Hindu-India juga. Borobudur tidak berdasar pada ajaran Mahayana Buddha. Mahayana di Indonesia terpublikasi. Ada, setelah 1955, ketika asin jenara kita kembali ke Indonesia dan juga saat negara mengizinkan upacara, Waisat Nasional di Borobudur. Mulai saat inilah Borobudur terpublikasi dianggap berdasar ajaran Buddha sejak tahun 1955. Di relief dasar yang tertutup, terdapat relief tertulis 12 teks literasi kata sefarga, bukan nirwana. Dan patung sosok manusia duduk bersilah itu bukan patung Siddhartha Gautama, itu adalah bentuk kontemplasi ajaran leluhur Nusantara Toko Broto. Cakya atau sakaliterasi kata ini terekam sempurna di Borobudur, dengan kata Mahayakya. Dan nama ajarannya Dharma, tertulis di relief dasar yang tertutup dengan teks kata Kusala Dharma Bajana dan Vinaya Dharma Kayacita. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya. Bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang rekonstruksi kembali, merevisi kata-kata sejarah yang selama ini ada, bahwa sejatinya kita lah yang mewarnai India. Jadi kita bisa pahami ya, ajaran-ajaran yang tergambar di Borobudur dan candi-candi lain di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, baik Hindu maupun Buddha. Ini logika ya, ini akademik, tetap semangat untuk mengembalikan kejayaan Nusantara yang pernah terjadi di masa lalu. Kita menginspirasi anak bangsa bahwa laluurnya itu besar. Kita tidak menjadi pesimis saat anak cucu kita berkunjung ke Borobudur. Kemudian guide atau pemandu wisatanya itu tidak lagi bercerita bahwa bahwa candi ini dibuat oleh bukan orang Nusantara atau biasanya guide itu menceritakan bahwa candi ini dibuat atau berdasar pada ajaran India dan biografi dan relif serta patung-patung itu bukan biografi yang mulia sidarta Gautama kalau kita ke Candi Borobudur ya. Itu adalah jejak rekam kemajuan leluhur kita yang ditempelkan atau divisualisasikan di Borobudur. Jadi menginspirasi anak cucu kita bahwa kita adalah bangsa besar, kemudian generasi muda percaya diri bahwa leluhurnya itu bangsa besar dan harus lebih maju dari kemajuan yang telah dicapai oleh leluhurnya. Belajar dari sejarah adalah mundur satu langkah belakang untuk seribu langkah lompat ke depan. Terima kasih.